Terima kasih Anda masih bersama kami pengerisah bagaimana kondisi terkini di Solo, Jawa Tengah. Kita sudah terhubung dengan Christian Anjani yang akan melaporkan langsung dari Maporesta Solo. Christian, apa informasi terbaru seputar ledakan bom bunuh diri di Maporesta Solo? Ya Anissa dan pemirsa kondisi terkini dari lokasi bom bunuh diri yang terjadi di Maporesta Surakarta pagi tadi hingga saat ini petugas gabungan baik dari Polresta tempat dan polda setempat masih melakukan penjagaan ketat tepat di depan Polresta Surakarta. Dan memang garis polis lain sudah dipasang sejak pukul 8 pagi tadi dan hingga kini memang proses olah TKP belum diketahui apakah sudah selesai atau masih dilakukan. Dan memang hingga berita ini diturunkan sebuah sepeda motor yang dipakai pelaku untuk melakukan aksi bom bunuh diri masih berada di tempat kejadian berserta pelaku. Sementara salah satu personil kepolisian anggota provos Polresta setempat ya ini beribuka bambang masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Panti Waluyo Solo. Dan memang bisa kita lihat serpihan dari motor yang digunakan oleh pelaku sudah terlihat sampai pinggir jalan Adi Sucipto, kota Solo. Dan memang hingga saat ini baru saja Kapolri, Jenderal Polosi Baturini Haiti sudah mengunjungi Polresa setempat karena memang kebetulan hari ini beliau berada di Solo. Demikian laporan kami dari Solo kembali ke Anda Anissa.